Angkut, angkut, cekur pusat naku bagi suhu, letak di sini Assalamualaikum semua, welcome back to my channel Biar saya ingat, bukan Zahri ini, beda Seperti yang kita ketahui, ada 25 Nabi dan Rasul yang disebutkan dalam Al-Quran Yang wajib kita imani Nah, Nabi Sulaiman adalah salah satu Nabi diurutan ke-18 setelah Nabi Dewi Nama Sulaiman disebut dalam Al-Quran sebanyak 17 kali Nabi Sulaiman diperkirakan hidup pada abad ke-9 sebelum Masih atau sekitar 300 tahun yang lalu Nabi Sulaiman adalah putra dari Nabi Daud yang paling bungsu dari sebelas bersaudara Ia lahir dari seorang perempuan soleh dan takwa yang bernama Tasayu bin Suwa Dikisahkan bahwa ibunya senantiasa mendorong Nabi Sulaiman ini untuk tekun beribadah Ia dijuluki dengan sebutan Sulaiman Al-Hakim karena kebijaksanaannya Oke, sebelum kita masuk ke kisahnya silahkan dipastikan lagi untuk tidak lupa subscribe dulu Dan aktifkan tanda loncengnya Agar kalian jadi orang pertama yang tahu tentang video terbaru dari aku Karena di channel aku ini, aku akan menceritakan tentang kisah sejarah Masa Lampau Kisah Nabi, asal-usul, kriminal, dan informasi penting lainnya Yang insya Allah bernama Nah, untuk di video kali ini sesuai judulnya, aku akan berkisah tentang Nabi Sulaiman Sebenarnya banyak kisah-kisah yang menceritakan tentang beliau Tapi khusus di video kali ini aku ceritakan awal mula pertemuan Nabi Sulaiman Dengan sang ratu penyembah matahari dari negeri Sabah Untuk itu sedikit spoiler dulu ya wey Kisah yang aku ceritakan ini bersumber dari ceramahnya salah satu ustad kokorek aku Ustadz Bongbong Seperti yang beliau ceritakan di channel youtube miliknya Nama aslinya Sangsuardi Dia lahir di desa Pulau Rambai, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau Istrinya orang air tiris karena terlahir gemuk dan besar Maka dipanggilah dengan Bongbong Nah, itu tuh asal-asal kenapa namanya jadi Bongbong Jadi awalnya yang suka nonton ceram Ceramannya itu kan adalah laki gue Aku hanya sekedar nguping aja sepotong-sepotong lah gitu kan Dan gak tau yang ketular atau gak fans juga aku sama ustad ini wey Eh, lih ngeraci amak basuan bonyok Mok, itu tangkuk lih letul kodan Buah doakan negeri awak bubapak Ustadznya puncak Penyampaiannya sangat mudah dicerna kan Karena menggunakan bahasa lokal Jadi asik aja ngikutin ceramahnya kan Kalau gak percaya tuh kalian tinggal cari aja bus Di channelnya Ustadz Bongbong Kampar Lihat aja tuh seru-seru ceramahnya Di samping itu kisah-kisah yang aku ceritakan disini Aku juga searching dari berbagai sumber-sumber yang ada di internet Seperti Wikipedia dan lain-lain Hai, tanpa berlama-lama lagi Mari kita masuk ke kisahnya Mari kita berkisah Nabi Sulaiman Nabi Sulaiman selain Nabi, ia adalah raja Sang Nabi ini kekuatannya hebat Tentaranya bukan hanya manusia Tetapi tentaranya Jin, manusia, hewan, angin, api Itulah tentara Nabi Sulaiman Makanya Nabi Sulaiman bukan sekedar Nabi Tapi beliau adalah keraja Semuanya tunduk kepada Nabi Sulaiman Termasuk binatang, termasuk jim-jim yang mengganggu Nabi Muhammad Jim-jim yang juga menjadi tentara Nabi Sulaiman Begitulah kuatnya Nabi Sulaiman ini Jadi suatu hari Nabi Sulaiman ini upacara Nggak dia berkumpulah semua bala tentara Nabi Sulaiman ini Di akalnya tuh seluruh bala tentara tersebut kan Makanya kisah ini muncullah berawal Ketika ada bala tentaranya Nabi Sulaiman ini Si burung hud-hud yang tak hadir Apacara tersebut Burung hud-hud termasuk tentara Sulaiman Bertanyalah Nabi Sulaiman pada semua yang hadir Burung hud-hud kemana weh? Kalian tau tak weh? Siapa yang tau hud-hud kemana? Kata sama Nabi Sulaiman Kenapa upacara hari ini burung hud-hud tak ada Dapat laporan Nabi Sulaiman Bahwa si hud-hud tuh pergi melala Mungkin ini saking asiknya terbang Atau kemana lah perginya Nggak jelas baginya Nabi Sulaiman pun berkata Kalau si hud-hud tuh nak datang di hari ini Aku akan ngazab deh Allah cerita kan Dalam Al-Quran surat An-Amal ayat 21 Kan ku azab si hud-hud Karena gak mau ikut wacara Tuhan Nah sebetulnya cerita Burung hud-hud tuh melapor lah Pada Nabi Sulaiman Wahai Nabi Allah Wahai Nabi Sulaiman Suka mohon maaf Minta ampun Hamba sedang dalamnya Wahai Nabi Wahai Raja Kenapa ang tak datang Pecara wahai ibu kut Kata Nabi Sulaiman Hamba tuh tadi terbang lah yang Melamak wana tak tahu arah Terbang meliu-liu Rupanya Sampai waktu aku Terbang ke suatu negeri Terbang hamba ke suatu tempat Tempat itu terlambat subur Kayak Buah-buahan disitu Lebak-lebak Luar biasa enak Menemanis wahai Raja Nah terus Apa jadi masalahnya Kata Nabi Sulaiman Ada yang tak enak Wahai Raja Ada dua perkara Bisa sih kita usahakan Sibuk dulu kan Yang pertama Negeri yang subur itu dipimpin oleh Seorang perempuan Namanya Ratu Balkis Nah terus Apa lagi yang tak enak Atas Nabi Sulaiman Nah Yang kedua Rupanya negeri yang subur Dan makmur itu Dibuat oleh Ratu Balkis Itu ritung Menyembah matahari Mereka yang kaya raya Rumahnya tak bertuhan Pada Allah Seperti Tuhan kita Mereka menyembah Matahari Dianggap oleh Kerajaan Syabat Masyarakat Ratu Balkis Mataharilah yang memberikan Kekayaan Untuk negeri mereka itu Itulah laporan Yang hendak Kusampaikan Kepada engkau Laya Raja Mendengar alasan itu Nabi Sulaiman pun berkata Kalau begini Ceritaan hudhud Oke Aku terima lah Aku kasih lah Dispensasi Dari peristiwa ini Dan itulah pentingnya Perlu membuat alasan Yang suakar Agar bisa Dipertimbangkan oleh Orang lain Sikat cerita Nabi Sulaiman pun berkata Kalau benar Ceritaan ini hudhud Kalau aku tulislah Surat kepada Ratu Balkis Dari negeri Sabah Supaya rakyatnya Malah menyembah Allah SWT Kutawarkan kepada Ratu Balkis Supaya masuk Islam Ditulislah Sama Nabi Sulaiman Bismillah Rupanya Nabi Sulaiman lah Yang pertama menulis Bismillah Ditulislah Wahai Ratu Balkis Aku Sulaiman Nabi yang diutus Allah Tinggal di Palestina Aku selain Nabi Juga Raja Aku mengajar Engkau Wahai Ratu Balkis Untuk masuk Agama yang aku Dabwahi Yang kalian sembah Itu tak benar Yang kalian sembah Itu tak benar Matahari itu Bukan Tuhan Tidak layak Disebutuhan Yang menciptakan Matahari itu Kalau kalian tak terima Maka silahkan Tunggu lah Jatah bagian Nabi Sulaiman Berapa jarak Palestina ke Yaman Negeri Sabah itu 202 kali dipak Dari Masjidil Haram Ke Masjidil Aksan Berarti Lebih kurang 3.000 Tunggu lah Singkat cerita Datanglah surat Dadakan Yang dibawa Burung-burung Dijatuhkanlah Di kerajaan Ratu Balkis Sampai itu Surat itu Ketangan Ratu Balkis Nah Sirat itu Berkata Setelah bacanya Surat Tuhan Kata Rafaq Ada surat Datang Tak tahu Arah Dari mana Tapi surat ini Datang Dari seorang Raja Maka Dikumpulkanlah Seluruh Perdana Menterinya Si Ratu Balkis Wahai Ratu Ada apa Gerakan Perdana Menterinya Aku mendapat Surat Dari Tantara Yang diutus Dari seseorang Surat Bagaimana Ratu Jawab Si Perdana Menteri Namanya Sesuai Dia Raja Di Palestina Selain Raja Dia Nabi Isi suratnya Apa Beli lo mengajak Allah Ini masuk Agama Islam Sebab Kata Nabi Sulaiman Ini Yang kita sembah Matahari Itu makul Bukan Tuhan Bagaimana Menurut kalian Apa sih Ratu Balkis Kepada Para Perdana Menteri Karena Surat ini Ada encaman Kalau kita Tidak bersedia Untuk Ajakan Dia Maka Dia akan Datang Memporak Orang Datang Negeri Sabah Ini Kata Ratu Mendengar Itu kan Mengusul Salah Satu Perdana Menteri Nih Gini Aja Tuh Gimana Kalau Raja Sulaiman Kita Kasih Mas Tiga Peti Supaya Tak Datang Ke Negeri Sabah Supaya Tak Bisa Dia Perandakan Negeri Kita Baru Sobo Ini Sulaiman Ya Perdana Menteri Menyikapi Surah Sebutan Ternyata Sobo Menyogok Sudah Lama Ada Akhirnya Bahwa Pasukan Datang Ke Palestina Dua Bulan Perjalanan Kasih Nabi Sulaiman Beberapa Peti Emas Sampaikan Kepadanya Permohonan Maaf kami Memberi Hadiah Atas Ajakan Masuk Islam Singkat Cerita Sampailah Perdana Menteri Utusan Ratu Balqis Di Kerajaan Nabi Sulaiman Disambut oleh Nabi Sulaiman Melihat Para Perdana Menteri Tim Ratu Bilkis Membawa Peti Peti Emas Berkomentar Ratu Sulaiman Kalian sangka Kalian sangka Bisa Kalian sogo Silahkan Bawa balik Emas Kalian tuh Kayalah Aku Daripada Ratu Kalian tuh Pergi Balik Sampaikan Ke Ratu Kalian tuh Kalau dia Tak mau Kesini Kuhancurkan Negeri Sabah Terbesok Kata Nabi Sulaiman Aku Tula Kalian Sogo Ketakutan Ketakutan Tentara Ratu Balkis Langsung Balik Ke Negeri Sabah Dua Bulan Perjalanan Sesampainya Di Sabah Melapor Lepas Kepada Sang Ratu Tentara Ratu Tentara 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 Ratu Tentara Tentara Kaya Dia lagi Daripada Gintar Raja Terhebat Dia Sangat Ditakuti Kalau Datang Ratu Balkis Akan Dihancur Kan Negeri Sabah Kita Mau Tentara Sebenarnya Si Ratu Penasaran Juga Akhirnya Terpaksalah Ratu Balkis Berangkat Ke Palestina Meninggalkan Kerajaannya Untuk Mengisi Undangan Raja Suleyman Maka Disitulah Terjadi Peristiwa Hebat Yang Peristiwa Ini Juga Dikaitkan Dengan Peristiwa Israq Mirah Rasulullah Makhita Makhman Sallallahu Alayhi Wasallam Setelah Ini Bisa Juga Kalian Tonton Video Tentang Israq Mirah Ketika Ratu Balkis Dalam Perjalanan Dikumpulkan Kembali Seluruh Balak Tentaranya Nabi Sulaiman Cerita Ini Diceritakan Dalam Al-Quran Surah Amal Ayat 38 Ratu Balkis Sudah Otw Ke Palestina Sudah Menyelam Perjalanan Nabi Sulaiman Berkatalah Kepada Seluruh Balak Tentaranya Wahai Balak Tentaraku Kini Aku Sampaikan Kepada Kalian Ratu Balkis Sudah Menyelam Perjalanan Kita Ada Pekerjaan Besar Proyek Besar Tender Besar Kan Kita Bikin Si Ratu Balkis Terkejut Tergemar Terbelalak Matanya Ditinggalkannya Kursi Singgah Sananya Kini Menjelan Si Ratu Sampai Kesini Kalian Angkut Angkat Cempur Kursi Ratu Balkis Letakkan Disini Biar Yang Terbelalak Mata Si Ratu Disuk Kan Kursinya Tentak Dibau Kalian Jemput Malam Pajuk Ternyata Sulaiman Perintahkan Sebuah Pekerjaan Besar Sebuah Proyek Besar Untuk Angkut Kursi Ratu Balkis Sehingga Sehingga Sananya Istananya Raja Sulaiman Kalian Belak Tentaranya Sulaiman Tapi Tentara 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 Hebat Pasti Siap Siap Pertama Kali Tujuh Tangan Jin Ifrit Jin Ifrit Tidak Manusia Yang Tujuh Tangan Dulu Jin Tidak Tanda Tentara Sulaiman Hebat Hebat Kata Jin Ifrit Bisa Aku Wahai Raja Aku Bisa Jemput Kursi Ratu Balkis Tuh Tentara Jin Ifrit Waktu Berapa Lama Butuh Waktu Jin Ifrit Tentara Sulaiman Belum Berdiri Kau Dari Kursi Itu Nantilah Sampai Kursi Ratu Balkis Itu Di Sini Itu Raja Sekarang Kau Duduk Di Singga Sana Belum Berdiri Kau Dari Situ Sampai Kursi Ratu Balkis Sampai Begitulah Saking Hebat Jemput Kursi Dengan Hitungan Detik Ternyata Ada yang Lebih Jago Dari Jin Ifrit Lama Sulaiman Wahai Sampai Jemput Jemput Kursi Menunjuk Tangannya Seorang Laki Berilmu Dan Alkitab Itu Tanda Orang Yang Berilmu Lebih Hebat Daripada Jin Itulah Makanya Tak Boleh Minta Tolong Kepada Jin Dari Kisah Inilah Tak Boleh Larangan Bekerja Sama Dengan Cintu Besar Hebat Lalu Apa Kata Laki Laki Tadi Biarlah Laya Raja Aku Sajalah Yang Jemput Kursi Raja Sulaiman Oke Pernah Abis Kaloan Waktunya Kata Raja Sulaiman Belum Berkedip Mata Raja Sampai Kursi Itu Lebih Emozin Lebih Hebat Luar Biasa Nah Akhirnya Yang Menang Tender Laki Laki Yang Berilmu Tadi Sang Raja Sulaiman Perlu Yang Paling Cepat Lebih Cepat Lebih Baik Hebat Pekerjaan Besar Ratu Balkis Akhirnya Selesai Akhirnya Sampailah Si Ratu Balkis Di Istananya Raja Sulaiman Dibuka Istana Sulaiman Ada Kejadian Luar Biasa Sebab Lantai Kerajaan Nanti Sulaiman Mar Mar Bernik Mar Tembus Pandang Dibawah Kolom Hika Karpet Jelen Benih Disitu Ratu Balkis Langsung Malu Sulaiman Masuklah Ke istana Aku Wahai Ratu Masuklah Ratu Balkis Ke istananya Raja Diangkat Pakai Banyak Kan Tidak Kenceng Tidak Tidak Satu Kali Tidak Matanya Ada 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 Kenceng Tidak 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 Kegat Tidak Jauh Kayak Nabi Sulaiman Tidak 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 di atas langit masih ada langit jadi gak perlu sombong di atas langit masih ada langit ada yang lebih kaya daripada dia si ratu ini nyangka istana ini yang paling megah ternyata istana Sulaiman ini jauh lebih megah langsung terdiam lah Ratu Balqisnya saking malu kita mau malu malu diri sampai di istana Raja Sulaiman nampaklah dia sama dia kursi singa sananya masih tak percaya wahai Ratu Balqis kerajaan engkau sehingga sana engkau aku jombok inilah sehingga sana engkau makonnya kutawatkan kepada kalian Tuhan aku Allah subhanahu wa ta'ala lebih berkuasa daripada makhluk matahari yang kalian sebatu nah masuklah kalian ke agam aku Mata Nabi Sulaiman Ratu Balqis semakin heran dengan kemukizatan Sulaiman akhirnya disaat itulah dia menyatakan beriman kepada Allah dan meninggalkan cara yaitu kebiasaan menyembah matahari nah apa hubungannya dengan misrah atau eh kalian tau juga kan ternyata kursi yang jaraknya 3000 km saja ada seorang laki-laki yang mampu membawa itu sehingga sama si Ratu Balqis sampai ke Masjidil Haram apalagi di peristiwa islami memperjalankan Nabi ke Masjidil Haram ke Masjidil Akshay tentu aman sangat mudah dari Allah kecil kun fayakun Sebagai orang yang menyebutkan bahwa kemudian Sulaiman dan Balqis ini menikah Balqis masih tetap diakui sebagai penguasa sahabat dan Sulaiman sendiri mengunjunginya sekali dalam setiap bulan dan mereka tinggal bersama selama 3 hari sebelum Sulaiman kembali ke Palestina Sulaiman kemudian memerintahkan bangsa Jin untuk membangunkan 3 istana untuk Balqis di Yaman yang bernama Humbdan, Salingin dan Binion Sebagai kelapa menyebutkan juga bahwa Balqis ini tidak menikah dengan Sulaiman tetapi dengan Raja dari Bani Hamdan dan Balqis tetap menjadi penguasa sahabat Sulaiman kemudian menundukkan Zobla Raja Jin di Yaman yang kemudian membangunkan 3 istana bagi Balqis Al-Quran menyebutkan bahwa tidak ada yang mengetahui kematian Sulaiman sampai tongkat penyangganya kerompos di Makan Raja dan membuat tubuh Sulaiman ini jelasin tersungkur para ulama memberikan keterangan bahwa Sulaiman ini meninggal saat di ruang ibadah sementara bangsa Jin yang bekerja untuknya bila sama sekeluar ruang ibadah saat tubuh Sulaiman ini tersungkur mereka langsung keluar dan mengamarkan pada manusia bahwa Sulaiman telah wafat dalam keterangan lain disebutkan bahwa bangsa Jin langsung melarikan diri dari tugas-tugas mereka sebagai ulama menyebutkan bahwa Sulaiman wafat saat berusia kisaran 50 tahun lebih sebagai ulama menyebutkan angka 52 tahun Alkitab menyebutkan bahwa Sulaiman berkuasa selama 40 tahun Oke di video sahaja cerita kisaran Nabi Sulaiman kebunak luka 100 sahabat untuk mengikuti agama Allah subhanahu wa ta'ala semoga kita bisa ambil ikhmad dari peristiwa ini ya weh jika ada penyampaian aku yang kurang dan ada yang belum aku ceritakan disini silahkan boleh ditambahkan di kolom komentar ya jika kalian suka video ini jangan lupa kasih like nya dan pastikan lagi untuk tidak lupa subscribe sampai jumpa di next video wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh